Hai konsentrasi Wow ambigiaturi Roby Rizaldi Muhammad Akbar Ali Muhammad Taufik dan kemudian ada Jafar Hunir ikmat faujat surya kunya kunya disana pada pergerakan metrik 150 sisi tutup Mixed Rider sedara-sedara sekalian saat ini ada satu penatau siapa yang terjatuh bisa tetap banyak Adli Muhammad Taufik Adli Muhammad Taufik harus terjatuh disana pada pergerakan kali ini agaknya satu pebalap pemula yang saat ini sudah waktu untuk berada di posisi yang terbaik hai 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 wisatul lihat satu dua tiga cek 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 dari Roby Rizaldi kemudian Muhammad Akbar Jafar Munir Ridwan faujat dan kali ini Agi Giaturi menghilang dari peredaran posisi terdepan Roby Rizaldi Amur Fatih ya kali ini marah dari posisi yang pertama kemudian ada Muhammad Akbar Jafar Muhammad Akbar Jafar Munir Ridwan faujat dan kemudian apakah Dhani Keder disini Dhani Keder harus kehilangan posisinya sementara pergerakan dari Suria Uya Gia yang saat ini mencoba untuk berang saja dan disana Adli Muhammad Taufik Bona harus kembali kehilangan posisi kemudian Agi Giaturi juga harus kehilangan posisi kita mereka akan lihat bagaimana Roby Rizaldi Muhammad Akbar kemudian Jafar Munir Ridwan Faujat Surya Uya Gia Rio Adi dan juga Sakti PI Aset Pedut Pradana Rioner Wijaksono Aji Jihad Agi Giaturi Reza 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 Re iklan baljad yang kali terberada di posisi tempat seria Uyagoya Jafar Moir Ryo Adi Sati PI Sekarang sudah sekalian bos diperjawab petik 150 CC set up Mixed Raider kita masih tunggu kembali apakah di rombongan kedua akan ada kembali pergeseran posisi Yes pergerakan dari Raffi Rizaldi dan juga Muhammad Akbar dua pembalap asal Purwakarta istimewa namanya cukup jauh menjaga jarak bersama Ritman Mawjad Cianjur dan juga Jafar Munir Suba namun diurutan dan yang kelima Surya Uyagoya yang hadir dari kota Garuda akan mencoba mendorakan bentuk pertahanan dari kedua pembalap yang saat ini berada di posisi satu dan dua sebaru-sebaru sekalian Anda bisa perhatikan disana pasir di tempat tele Roby Rizaldi saat ini Roby Rizaldi bersama Amor Mati Prataman 23 Haji Apu DBS Racing masih terus memimpin barisan depan dimana enjin garapan dari DBS Racing saat ini cukup baik dengan laju yang cukup cepat dimana Roby Rizaldi mampu bertengger di posisi yang berbaik di sisa patut arah terakhir apakah Rio Adi akan kembali tergabung bersama Ritman Mawjad Jafar Munir dan juga Surya Uyagoya setar sedar sedara sekalian posisi perjalanan atletik 150 sisi set up to share der Roby Rizaldi Amor Vati dan kemudian nah diurutan kedua ada Muhammad Akbar Jafar Munir yang kali ini berada di posisi yang ketiga Toko Diana ada Ridwan Maujat dan Surya Uyakuya dua pebalap yang saat ini berada di urtap satu dan dua cukup jauh dan akan bisa perhatikan pergerakan dari Surya Uyakuya yang kali ini sudah mampu menggeser keberadaan Ridwan Maujat Surya Uyakuya apakah Jabar Munir akan menjadi sasaran berikutnya kita perhatikan Surya Uyakuya mulai menggilah Surya Uyakuya sudah mampu menggeser Jabar Munir dan apa yang terjadi dengan Robi Rijaldi di sana Robi Rijaldi dan kali ini Muhammad Akbar berada di posisi yang pertama Muhammad Akbar kemudian ada Surya Uyakuya berada di urutan yang kedua sangat disayangkan pergerakan dari Robi Rijaldi sempat memimpin di delapan putaran di sisa dua putaran terakhir Robi Rijaldi dipaksa untuk kembali dan kemudian Surya Uyakuya di sana kembali mengalami masalah apakah Surya Uyakuya di sana bahasih Muhammad Akbar kemudian Jabar Munir berada di urutan yang kedua Jabar Munir Jabar Munir Ridwan Maujat dan Anggi Gyaturi berada di posisi yang kelima saat Diti dan Asum Pedun berada di urutan yang ketujuh sekarang sudah sekalian di urutan ke delapan ada Aji Jihad Nur Salam Kepala Pasal Tasik Malaya lagi-lagi mengalami masalah pada pacuannya dan kita akan tunggu beberapa saat lagi Joktor Klaik akan segera dikibarkan kita akan sambut Muhammad Akbar menyisakan beberapa tikungan dan memasuki tikungan terakhir Muhammad Akbar dan kemudian Jafar Munir Ridwan Paujan Rio Adi Anggi Gyaturi Ayo Anggi Gyaturi Anggi Gyaturi Yeay Anda bisa perhatikan Anggi Gyaturi Ayo untuk posisi ke-6 Anggi Gyaturi Yeay hanya berada di urutan ketujuh Bapak lelah sekali Anggi Gyaturi oke sudah finish Suria Uyakuya dan Anggi Gyaturi usaha yang sangat luar biasa memulai setelah dari posisi yang pertama dan dirinya pemimpin di barisan depan dan banyak sekali pembalap yang gagal finish di kelas ini ya terima kasih